Intro Yo, halo! Kali ini, saya mau berbagi info dan mencoba main game handphone legend seperti game Java, Sybian, dan lain-lain di PC atau laptop. Di sini, saya pakai laptop yang terbilang jadul, yaitu Lenovo ThinkPad T440 dengan spesifikasi seperti berikut ini. Oke, yang pertama, main game Sybian, atau game yang biasanya berformat SIS atau SIS-X. Caranya, kita bisa pakai software yang bernama TK2L1. Bisa cari di Google untuk halaman GitHub-nya. Nah, pada bagian rilis, di sini untuk versi paling barunya yaitu 0.0.9 ketika video ini dibuat ya. Di sini, tinggal ambil aja file yang WindowsLeaders.jip. EK2L1 ini membutuhkan sebuah firmware atau ROM dari device Sybian untuk menjalankan gamenya. Kita bisa dump sendiri dari handphone yang kita punya atau bisa cari sendiri. Kalau nggak mau ribet, saya udah sediain bahan datanya. Bisa ambil di deskripsi. Setelah itu, ekstrak file WindowsLeaders.jip, lalu rename folder hasil ekstraknya menjadi EK2L1. Ekstrak juga untuk file bahan data EK2L1-nya. Lalu hasil ekstraknya, yaitu folder data, pindahkan ke dalam folder EK2L1. Kalau udah, jalankan EK2L1. Nanti tampilannya akan seperti ini. Untuk install gamenya, bisa tekan menu file, install, package, lalu pilih file game yang berformat sys atau sysx, s60v3. Cari di Google atau grup komunitas itu masih cukup banyak ya yang nyediain gamenya. Kalau berhasil, nanti otomatis muncul di tampilan awal ini, icon gamenya. Tinggal dibuka aja untuk mainin gamenya. Oh iya, kita juga bisa mapping tombol-tombolnya, biar lebih enak main pake keyboard. Atau bisa juga pake gamepad ya. Caranya, tekan menu control, lalu pilih button mapping editor. Pilih Formware ini menggunakan Nokia 5320 Dan disini bisa mainin game platform NGAC 2.0 Karena udah pre-install aplikasinya Tapi untuk masukin gamenya itu ada caranya Pastikan udah punya file game NGAC 2.0 Yang biasanya berformat NGAC Lalu pindahkan filenya ke folder EK2L1 Data, Drive, E, NGAC Kalau udah kita bisa jalankan aplikasi NGAC 2.0 Nanti otomatis gamenya terinstall di dalam sini Dan tinggal dimainkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau mau main game NGAC yang klasik bisa juga Karena di bahan data yang udah saya kasih itu Terdapat beberapa firmware Salah satunya Nokia NGAC Karena permainnya itu beda Kita harus ganti dulu dengan cara Pada device pilih Nokia NGAC Lalu tutup aplikasi EK2L1-nya Dari yang seperti CMD itu ya Terus dibuka lagi Untuk masukin gamenya Silahkan pindahkan game NGAC Yang biasanya berupa folder system Ke folder EK2L1 Data, Drive, E Setelah itu Tekan menu file Dan pilih refresh app list Nanti otomatis gamenya itu muncul Dan tinggal dimainkan Terima kasih telah menonton! Selain game Symbian S60v3 Kita juga bisa mainin game S60v5 Atau bahkan Symbian Bell Caranya ya tinggal ganti aja firmware device-nya Lalu tutup dan buka lagi EK2L1-nya Untuk install gamenya juga Seperti yang S60v3 Dengan cara tekan menu file Install Handcake Lalu pilih file game yang berformat SIS atau SIS X Sesuai firmware yang sedang dipakai Oh iya untuk game yang menggunakan touchscreen Selain bisa pakai cursor mouse Kita juga bisa mapping pakai tombol Dengan cara tekan menu control Pilih touch mapping editor Lalu pilih elemen yang mau ditambah Seperti joystick atau single touch Terus tekan pada bagian game Untuk diberikan elemen itu Kalau udah tekan save dan hide editor We're coming for y'all We're coming for y'all Emulator EK2L1 ini Memang bisa memainkan beberapa game Symbian Dengan lancar Di spek laptop yang saya pakai ini Tapi tetap aja Ada juga yang masih kurang lancar Bahkan gak bisa dimainin sama sekali Karena belum support Dan dari sistem aplikasinya juga Masih ada beberapa error gitu Ya maklumin aja Karena emulator ini terbilang masih baru Dan saya rasa belum begitu stabil Dan masih terus dikembangkan Jadi semoga aja Kedepannya bisa lebih baik lagi Oke lanjut Selain game Symbian Game Java Atau game yang berformat JAR Juga terbilang Legend Untuk memainkan gamenya Di PC Windows Kita bisa pakai emulator Yang bernama K-Emulator Ini saya dapet dari web internet archive Karena web aslinya itu Kayaknya udah gak ada Ini tinggal di ekstrak filenya aja ya Untuk cara memainkan gamenya Yaitu buka K-Emulator Tapi sebelum menggunakannya Pastikan sudah terinstall Java Runtime Environment Tekan menu Midlet Load JAR Lalu pilih file JAR Dari game yang mau Dimainkan Kalau tampilannya masih seperti ini Kita harus setting dulu Dengan cara Klik menu View Pilih Option Lalu pada bagian Custom Di Screen Width Isi 240 Dan Heightnya 320 Atau bisa sesuaikan Dengan resolusi layar Dari game yang dimainkan Kita juga bisa mapping Tombol-tombolnya ya Pada bagian Key Map Kalau udah Tekan OK Lalu tekan menu Midlet Dan pilih Restart Kalau mau gedein tampilannya Tekan menu Tool Dan pilih Zoom In Udah deh Tinggal mainin gamenya Untuk mainin game Java ini Saya rasa lebih stabil dan ringan ya Dengan adanya beberapa emulator Kita bisa kembali Menikmati game-game yang hits Pada jamannya Tanpa harus punya device khususnya Seperti halnya Di PC atau laptop ini Sebenernya di handphone Android Juga bisa ya Pernah saya bahas sebelumnya Bisa cek di deskripsi Tapi walaupun begitu Untuk film mainnya Pasti kerasa beda Gak seperti di handphone aslinya Tapi setidaknya Dengan seperti ini Bisa untuk nostalgia Dan mainin atau namatin Game yang belum kesampaian Pada jamannya Oke Jadi itulah cara Main game handphone jadul Yaitu Java Simian Ngeek Dan lain-lain Di PC Kalau masih ada info tambahan Yuk komentar Sekian video ini Silahkan di like Share Dan subscribe channel ini Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati